Di Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, puluhan bangunan semi dan permanen rusak akibat dan hantaman gelombang tinggi di pesisir pantai Karanghawu Pelabuhan Ratu. 30 bangunan milik pedagang di bibir pantai hancur di terjang gelombang. Bukan itu saja, gelombang tinggi yang mencapai 6 meter ini juga merusak tanggul sepanjang 200 meter yang membentang di bibir pantai. Munculnya gelombang tinggi ini sudah diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Bahkan sejak awal, BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini agar warga di sepanjang pantai selatan waspada menghadapi ancaman gelombang tinggi yang cukup ekstrim pada bulan ini. Yang parah itu jam 3 malam sampai jam 6 pagi yang bikin hancur. Hari apa? Dua hari itu, dua hari ombak besar. Kajian Daniel, ada ibu hari barang-barang pan iya dah? Terus dicanakan, terus dicanakan. Siang anak-anaknya terus dicanakan, barang-barang, dan terus tinggalin situasi ombak. Dan apa sendiri, ke bumi. Dan ke bumi jam tiruan, ya ombak nageng udah itu. Saat ini sejumlah pemilik warung masih membereskan puing-puing bekas bangunan yang rusak di terjang gelombang tinggi.